Hai guys, welcome back to my youtube channel Buat kalian-kalian, para pecinta rica-rica Sesuai request kalian, kali ini aku bikinin kalian Mujair rica-rica Mau tau gimana aku bikinnya? Nonton sampai habis ya Oh iya, buat kalian-kalian yang pengen request Resep masakan aku yang lain Atau mau menchallenge aku masakan yang lain Bisa DM ke instagram aku ya Di atsemiramargareta channel Oke, kita mulai video ini sekarang ya Pertama, kita goreng kering mujairnya Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, lambok besar Ada serai, daun jeruk, daun salam, ada kunyit, ada jahe, ada lemkuas, dan kemiri Nah, nanti kita akan blender bawang putih, bawang merah, cabai besar, kemiri, kunyit, dan jahenya Laosnya dan serainya cukup kita geper aja Dan daun jeruk dan daun salamnya juga kita masukkan nanti waktu kita menumis Oke, sekarang kita akan mulai memasak Kita panaskan wajannya Kita masukkan minyak Kita pakai api kecil aja Karena kita goreng bumbu Supaya nggak gosong Kita masukkan bumbunya Setelah bumbunya kita masukkan semua Sekarang kita aduk rata Kemudian kita masukkan serainya Daun salam Daun jeruknya Kemudian lengkuas yang sudah kita gebrak tadi Kita tumis lagi Emang prosesnya agak lama ya guys Untuk numis bumbunya Karena supaya matang Supaya harum Dan nggak bau langung Oh iya, kalau masih mentah begini Kita aduk sesekali Kita boleh diamkan ya guys Supaya Cepat matang juga Nah Sambil sesekali kita aduk Untuk proses ngaduk bumbu ini Emang harus sabar ya Karena kita akan goreng Sampai kecoklatan Sampai wangi Sampai matang Ini udah kekuningan Dari proses ini Kita akan aduk terus Karena nanti Takut gosong ya Kalau gosong nanti akan pahit Jangan lupa kita tetap pakai Api yang kecil ya guys Kita aduk terus Sampai kecoklatan seperti ini Kemudian Kita akan tambahkan Air Kita aduk rata Kita tambahkan lagi Airnya Ini gunanya Supaya Ikannya Karendam ya guys Supaya nanti Bumbunya Bisa merasap Di ikan Setelah kita aduk-aduk Kita tunggu mendidih Kita siapkan dulu Kemanginya Kita ambil daunnya Aja Ketika sudah mendidih Kita tambahkan Garam Kita tambahkan Penyedap Kemudian kita Masukkan Ikannya Nah untuk ikan Kita harus hati-hati Ya guys Karena Ikan ini mudah Hancur Jadi kita harus Pakai perasaan Setelah kita Diamkan Merata Beberapa menit Kemudian kita Balik Supaya Bumbunya Merata Ini tetap Pakai api Kecil ya guys Supaya Bumbunya Merata Airnya Tidak terlalu Cepat Nyusut Kelihatan ya Perubahan Warnanya Dari yang Kering Tadi Ikannya Udah Sekarang Ikutin Warnanya Bumbu Kekuningan Nah kita Masukkan Gula Agar rasanya Balance Nah ini Bentar lagi Udah mau matang Nih guys Kalau udah mau matang Kita Masukkan Tomatnya Terakhir-terakhir Aja nih Supaya Nggak Hancur Kemudian Lombok Disini Aku Gak kecampur Terus Terakhir Tentunya Pakai Kemami Ini Banyaknya Sesuai selera Kalian aja Guys Kita Diamkan Sebentar Aja Seperti ini Jadi Masih Agak Nggak terlalu Layu Banget Nah Jadi Mujarica Rica Ala Aku Kelihatan Enak Banget Kan Oke Selamat Mencoba Di rumah Ya Segitu Dulu Video Dari Aku Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Di Like Comment Share And Subscribe Nonton Video-video Aku Berikutnya Ya Bye Bye